Intro Kembali lagi di Hotman Paris Show Masih bersama dengan 3 minta tamu kita Atlet-atlet cantik dari Indonesia Ada Trianisi, Fania Valencia dan juga Tia Aristia Oke kalau tadi kita udah ngobrol panjang lebar Mulai dari olahraga Di bidangnya masing-masing Sampai karirnya ada yang di bidang entertain juga Sampai ke pribadi masalah penghasilan dia Nah sekarang yang lagi marah sekali di Indonesia Itu kan Asian Games 2018 Kayaknya itu jadi sorotan di seluruh Indonesia Bahkan kalau kita orang Jakarta sampe ngerasain Ganjil-genap diperpanjang sampe mana-mana Efek itu sampe kemana-mana gitu Sekarang udah tinggal menghitung hari lagi Tapi yang mungkin belum jadi sorotan banyak orang Adalah gimana ya nasib-nasib atlet-atlet Indonesia Yang nantinya akan terjun di Asian Games Kalau Trianisi sendiri nanti akan bertanding di Asian Games kan? Iya Nah kalau dari pemerintah Gimana cara menunjang kamu untuk nanti di Asian Games 2020 Kau sekarang udah masuk ke LAKTAS belum? Udah Kamu kan kenal si Johri, juara dunia Saudaranya waktu di TV mengaku dia sudah ada 20 medali emas Iya Ya kenapa rumahnya masih gubuk? Karena kan medali emasnya baru antar PPLP Oke Masih kejuaraan-kejuaraan junior gitu yang Di dalam Indonesia? Iya nasional Kalau Indonesia juara emas? PPL emas dapat berapa lah bu? Jadi kita tuh biasanya dapat tali asih yang Tali asih? Ya tali asih dari daerah atau dari pemerintah pusat Kalau misalnya si Games itu memang dari pemerintah dapat Berapa duit? Kemarin itu 200 juta Terus dari daerah juga dapat Oke kalau juga kalau PPL emas? Kalau dapat si Games Iya Kalau di PON itu kan olahraga nasional itu biasanya dapat dari daerah aja Terus Berapa duit? Kak, karena aku dari DKI Jakarta dapatnya 200 juta Lu harusnya kaya dong Terus? Oke tapi Kata lalu saya tertarik Cohri Kamu pernah satu pelatnas sama si Cohri? Iya pernah Kapan itu? Tahun ini karena dia baru masuk pelatnas tahun ini Oke dia sendiri sudah berapa lama Berikut pelatnas Kok bisa dia tiba-tiba kalahin Afrika Amerika begitu gimana tuh? Sebenarnya Karena kan ada orang Afrika, Finlandia, Amerika yang kakinya satu meter Memang unusual sih Itu sejarah baru untuk Atletik Indonesia Dan juga Menurut kamu itu benar-benar karena reputasinya atau kebetulan? Jadi dari mulai dia di PPLP kan? Di pemusatan latihan pelajar itu udah 4 tahun Iya Dan dia udah mulai terlihat Dia udah lari 10-2 something gitu Itu udah mendekati atlet-atlet nasional yang sekarang ini ada di pelatnas Oh begitu Dan juga juara Asia nya kan udah sekitar 10-25 Jadi emang dia Dia udah pernah juara Asia? Juara Asia udah pernah Yang ASEAN Championship Dulu junior Jadi gak kau bilang kalau juara Asia dapat 200 juta begitu? Enggak ini karena dia khusus atletik aja ASEAN Championship nya Bukan multi event Jadi kita akan dapet tali ASIH kalau kita kejuaraan multi event Kayak sekarang ASIA game Kalau kayak dia dulu juara Asia dapet berapa tuh? Enggak dapet apa-apa Enggak dapet apa-apa? Enggak dapet apa-apa? Pernah juara di Asia ya? Ada kejuaraan-kejuaraan yang memang kita tidak akan mendapatkan apa-apa Kecuali kalau misalnya kayak PON Nah itu juga biasanya ada dari daerah-daerahnya Iya daerah-daerah masing-masing Aku penasaran soal tadi ceritanya si Zori Karena itu dia baru-baru aja jadi viral gitu Terima kasih